Tinggal selangkah lagi, Afif Kala mantan tunangan Laudia Sintiabella akan segera mengakhiri masa lajangnya. Setelah menggelar pertunangan pada 30 Oktober lalu, kini ia siap menanti hari pernikahannya. Sebagaimana diketahui, usai gagal menikah dengan Laudia Sintiabella, Afif Kala yang juga dikenal sebagai keponakan Wakil Presiden Jusu Kala, menggaet perempuan cantik bernama Tista Nurma. Hubungan asmara keduanya mulai tercium oleh publik sejak Agustus 2017 lalu. Saat ini, keduanya pun telah menggelar pertunangan. Kabar pertunangan keduanya beredar di media sosial. Acara pertunangan itu digelar dengan nuansa warna kuning. Dalam acara tersebut, hadir Pulawa Pres Jusuf Kala beserta istrinya. Tak lama setelah menggelar pertunangan, Kamis, tanggal 9 bulan 11 tahun 2017 lalu, Tista mengunggah fotonya di Instastory saat berada di sebuah pantai bersama Afif. Rupanya, saat itu mereka tengah melakukan pemotretan untuk pre-wedding. Di telusuri tribun solo.com, keduanya melakukan sesi pemotretan romantis itu di sebuah pantai di Nusa Tenggara Barat. Meski calon suaminya pernah gagal menikah dengan artis, Tista pernah mengungkapkan jika ia merasa beruntung bertunangan dengan Afif Kala. Menjelang pernikahannya Tista mendapat sejumlah kejutan. Kali ini, ia mendapat hadiah dari sahabatnya, yang sengaja menyiapkan Pesta Lajang. Dalam Pesta tersebut, Tista dan kedelapan sahabatnya kompak mengenakan piyama. Pesta Lajang Tista Nurma, from Miss Tumertanda Pagar Lovetak 2017, tulis Tista dalam unggahan foto di akunnya. Namun, yang cukup menarik perhatian Neter, ada kue pemanis Pesta yang berhiaskan boneka. Boneka tersebut memperlihatkan adegan pasangan suami-istri yang sedang berhubungan intim. Tak heran Neter justru sibuk mengomentari kue tersebut. Tinggal selangkah lagi. Afif Kalamantan Tunangan Laudia Sintiabela Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.